Prima Dona Injela Prima Dona Injela Saya tuh nulis tidak bisa benar-benar ditentukan ini harus 3 bulan atau 5 bulan gak bisa. Saya tuh biasanya menulisnya tandem. Tandem? Tandem itu jadi misalnya saya lagi nulis satu buku kalau saya lagi jenuh dengan naskah ini saya kembali ke naskah lain. Oke gitu, jadi kalau misalkan buntu di satu karya ini tidak ada karya lain. Iya, jadi dengan demikian kesannya nulisnya cepat, padahal sebenarnya nggak juga sih. Sebenarnya bisa berbarengan nulisnya gitu ya. Iya. Proses mengimajinasikan ide itu dari sisi Mbak Dona seperti apa sih? Maksudnya cara mengumpulkan ide atau mendapatkan ide seperti itu. Bisa dari situ. Karena menurut saya kalau ingin jadi penulis, yang mesti kita ubah adalah mindset. Kalau kita punya pola pikir, kita adalah penulis. Apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sentuh, yang kita makan, semuanya berpotensi jadi tulisan. Sebenarnya berpotensi jadi tulisan? Betul sekali. Itu kenapa Mbak Dona bilang bahwa mengimajinasikan sesuatu itu gampang banget? Betul. Imajinasi itu gampang. Kadang-kadang mungkin karena kita sudah dewasa, kita lupa ya betapa asiknya imajinasi. Mungkin kalau kita sering bergaul dengan anak-anak kecil, kita bisa lihat mereka suka main-main sendiri kan. Suka main, menghayal, oh aku mau jadi pilot, aku mau jadi monster. Nah itu, sebenarnya gampang. Sebenarnya seperti anak kecil ya, berimajinasi itu. Seberapa, maksudnya mulai dari mana sih ketika halaman pertama itu diambil dari Mbak Dona? Ketika tiba-tiba pas bangun tidur, oke ya, halaman pertama saya harus menulis ini atau kayak gimana? Begini mungkin ya, kalau menurut saya pribadi, tipe penulis itu ada tiga jenis. Satu itu mungkin seperti Stephen King. Stephen King. Stephen King itu dia menulis cukup punya karakter, diterjunkan ke sebuah peristiwa, biarkan karakter itu bertahan hidup. Ada yang seperti itu, jadi dia sama sekali nggak tahu. Saat nulis ya, nulisnya tentang apa, nanti bagaimana akhirnya, dia nggak tahu. Jadi kita nggak tahu, kita mau menulis apa, tapi kita ciptakan karakter itu. Ada tipe yang seperti itu, tapi ada juga orang yang seperti mitra hidup saya, dia juga penulis. Kalau dia menulis sesuatu, itu harus pakai outline. Sebelum dia bisa menyelesaikan novel ataupun esai humor, dia kebanyakan menulis mengesai humor. Harus ada poin-poinnya dulu, dia tuliskan dulu. Tanpa itu dia nggak bisa nulis. Itu karena untuk gayet juga? Iya, dan mungkin ada juga yang bisa dikatakan campuran keduanya. Jadi mungkin dia menulis outline, tapi begitu menulis kok jadi beda ya? Ya sudah lah, yang penting selesai. Tapi kalau Mbak Denu lebih ke mana ya? Saya lebih mirip Seven King barangkali ya. Jadi membuat karakternya dulu? Iya, kadang-kadang saya punya karakter, terus kayaknya asik nih karakternya kalau diterjunin ke peristiwa kacau balau, terus biarkan dia bertahan hidup sendiri. Jadi punya karakter tinggal menciptakan suasana untuk karakternya itu sendiri ya? Oke, 27 buku itu banyak loh dari Renang waktu tahun 2005 hingga tahun 2015 ini. Pernah nggak sih ngalamin penawakan gitu? Di awal-awal mungkin? Pasti pernah ya. Kalau misalnya penolakan di awal-awal justru buku ya, kalau buku saya awalnya tidak ditolak justru. Jadi prinsip saya itu sebelum ingin menulis sesuatu harus riset dengan sebanyak mungkin. Oke. Sebelum saya masukin ke Gramedia Pusaka Utama, saya lihat dulu di toko buku, mereka lagi nyarinya yang seperti apa nih. Dan pada saat itu yang lagi laris adalah Ciklet. Ciklet. Nah, dan saya lihat di Gramedia Pusaka Utama, belum ada yang menerbitkan novel Ciklet Indonesia. Oh itu terjemahan semua berarti ya? Iya, terjemahan semua. Terjemahan semua yang ngomongnya sih being single and happy, tapi kita tahu ya, not really happy being single actually. Nah, jadi saya memutuskan, oke deh saya pengen nulis Ciklet yang ala Indonesia dan saya bikin karakternya itu agak beda. Kalau novel-novel Ciklet yang lain, profesinya itu biasanya glamour. Penulis, wartawan, artis, apalah ya macam-macam. Saya bikin ini profesinya guru TK. Guru TK? Iya, guru TK. Jadi memang beda. Tapi ya elemen-elemen lainnya saya coba gabungkan sebisanya aja ya. Itu karena buku pertama yang berhasil saya tulis. Dari semua buku yang udah ditulis dan diterbitkan oleh Mbak Dona, yang paling ditekankan apa sih oleh Mbak Dona sendiri di setiap kali karyanya? Maksudnya kayak keunikannya apa gitu? Keunikannya apa? Karena saya sangat suka makan. Sangat suka makan? Sangat suka makan dan masak. Jadi dalam setiap buku saya pasti ada. Pasti ada orang yang masak? Ada, ada kan. Kadang-kadang saya masukin resep. Kadang-kadang saya masukin, dia pergi ke restoran dan makan dan menikmatinya dengan begitu indahnya. Begitulah. Dengan begitu, wah asik ya, ini enak. Begitu gurih, begitu rinyah, segala macam. Oh jadi kiri khasnya itu selalu ada ya? Iya, itu salah satunya. Selalu ada. Jadi banyak pembaca saya yang bilang, aduh kalau baca buku Mbak Dona ya, harus kenyang dulu ya. Jangan sampai pas lapar ya bahaya. Selain menulis juga kan Mbak Dona juga sebagai seorang penerjimah ya? Iya. Udah berapa buku sih yang penerjimahkan? Dan buku apa? Berapa ya? Berapa? Berapa? Belas? Mungkin dua puluh. Mungkin ada ya mungkin. Ya dua puluh mungkin ada. Pengalaman penerjimahkan apa sih yang mungkin agak sulit, agak butuh waktu lama untuk menyelesaikan itu? Sebenarnya setiap naskah punya kesulitannya sendiri. Dulu saya termasuk yang beruntung bisa menerjemahkan sebagian a series of unfortunate events. Oke. Itu dari nomor 9 sampai 13. Saya menerjemahkan. Itu kesulitannya karena ada beberapa akronim yang harus disesuaikan. Akronim yang harus disesuaikan. Jadi aslinya apa saya harus nyari padanannya tapi harus inisialnya sama. Oh karena perbedaan-perbedaan antara media. Itu bagi saya susahnya itu. Kalau misalnya yang baru-baru ini saya terjemahkan itu mengenai petualangan seseorang di Amazon. Itu juga susah karena sedikit-sedikit dia mengutip beberapa artikel dan buku dari masa silam. Dan bahasanya kadang nggak nyambung kan ya. Jadi bahasa-bahasa jurnalistik yang dipakai pada zaman sekarang dan zaman 1900-an awal tentu berbeda. Nah itu sulit juga. Dan negaranya juga beda gitu ya. Iya betul. Karena itu kesulitan gitu ya. Tapi sebenarnya buku apa sih yang ada nggak sih? Maksudnya faktor pendukung apa yang membuat Mbak Dona bahwa gue pengen nulis gitu. Datangnya dari mana sih ketika mulai pertama kali pengen nulis gitu? Atau dari baca buku apa atau? Sebenarnya lebih ke arah apa ya. Karena itu datang secara alami aja. Saya tuh mulai bisa baca dari umur 3 tahun. Dan saya tuh suka sekali baca. Setiap tahun saya selalu bikin target minimal baca 100 buku. 3 tahun udah bisa baca buku? Udah bisa. Cuma tentunya bukan buku seperti ini ya. Oh iya? Buku picture book atau apa udah bisa. Dan sejak saat itu karena sering banget baca buku. Terutama baca buku-bukunya Gramedia Pustaka Utama kan dulu ya penerbit yang banyak penerbit dari buku anak mereka ya. Nah jadi satu hari saya tuh sering gitu kan. Saya selalu baca ini penerjemahnya ini, penulisnya ini. Satu hari pengen deh. Namaku ada di situ. Oke. Dan terkabul. Di tahun 2000 akhirnya ya. Iya. Dan juga waktu masa remaja bisa dikatakan saya itu bukan remaja yang percaya diri ya. Saya itu remaja yang sungguh canggung. Dibilang populer jelas tidak. Dibilang kutub buku mungkin ada benarnya tapi nggak kutub buku-kutub buku amat. Pokoknya masa transisi yang canggung ya mungkin kebanyakan orang pernah mengalaminya. Dan pada saat itu saya banyak membaca. Karena saya mungkin, apa yang istilahnya kalau remaja ya kadang kita suka angsa-angsa gitu kan. Suka mendepresi-depresikan diri. Saya banyak baca. Dan dari banyak membaca itulah saya jadi kepikiran, oh masa remaja ini sebenarnya masalah saya itu cuma segini doang gitu ya. Banyak masalah lain. Jadi waktu saya remaja buku-buku itu membantu saya dewasa. Sekarang setelah saya sudah dewasa waktunya saya untuk membalas. Dan itu kenapa bukunya kebanyakan temanya remaja? Iya betul. Jadi I took, now it is my time to give. Gitu aja. Oke begitu. Iya. Jadi kayak siklus lingkaran aja. Dulu saya mendapat manfaat dari buku. Sekarang saya berusaha menyebarkan kebaikan dan idealisme saya melalui buku. Oke. Buku terbarunya tahun 2015 ada? Iya ini tahun 2015. Yang ini. Ya apa yang judulnya? Yozakura. Yozakura ini? Artinya sakura malam. Sakura malam. Bercerita tentang persahabatan atau percintaan? Persahabatan dan percintaan keduanya ya. Oke. Buku ini bagi saya istimewa karena ini dipesan oleh sahabat saya sebelum meninggal. Sebelum sahabat saya meninggal, dia berpesan, kamu ini ya tolong tuliskan buku untuk saya. Tapi jangan non fiksi, pokoknya fiksi lah menurut saya gitu. Sahabat saya itu orang Jepang, meninggalnya karena kanker. Dan di hari-hari terakhirnya dia selalu meminta begitu. Dia memanggil saya Angela Chang. Angela Chang, tolong ya tulis, tolong, tolong. Nah setelah dia meninggal, saya jadi menulis buku ini. Ini buku yang berdasarkan kisah antara... Iya, persahabatan saya dan dia. Ini buku terbarunya ya? Buku terbaru. Oke. Pesan apa yang ingin disampaikan buat buku terbarunya? Pesan yang ingin saya sampaikan itu adalah, Persahabatan itu kadang tidak kenal usia, tidak kenal ras, bahkan tidak kenal agama. Dan meskipun pada akhirnya dia sama saya harus berpisah, bagi saya dia tetap sahabat. Oke. Jadi yang ingin disampaikan... Salah satunya ya. Salah satunya ya. Terima kasih Mbak Dana atas obrolan-obrolannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Oke. Itu tuh obrolan kita bareng Prima Dana Angela yang telah menulis 27 buku dan menerjemahkan banyak karya dari luar. Sampai jumpa di Writer Corner Alien TV berikutnya. Terima kasih.